Terjadi setelah Anda mengamalkan Setelah 10 hari Setelah 10 hari Saya dipanggil Kiai Pare Alhamdulillah usaha saya Sekarang sudah mulai maju Masya Allah Alhamdulillah Ya tapi kalau misalkan Malam nih Pak Ustadz Kadang tuh kalau Lagi tarea Assalamualaikum Ustadz Kamasrukan Pengalaman saya tuh Saya tuh kan Buka aura ya Saya tuh seorang buka praktis aura Spiritual saya tuh meningkat gitu Ustadz Ya Masya Allah Bapak praktik dimana Di rumah Di rumah sendiri Biasanya dipanggil Di kota Kota Tulungagung Luar biasa Panjendengan praktisi buka aura ya Iya Ustadz Saya fokus satu nih Tapi pengalamannya gitu Gini Apa Kayak Dapat musisat gitu loh Ustadz Nah Ya ya Mau Tapi saya nggak Meningkat ya Meningkat saya Nggak bisa menceritakan Tapi merinding saya Melihat gitu tuh Ustadz Masya Allah Wah Wah gitu Dari Ustadz Dari Kiai saya dulu tuh Seperti Jelaskan Asal-asal-asal Nabi Muhammad Itu Merinding saya Ustadz Nggak berani Ustadz Nggak berani Saya cerita Nggak berani Dikasih 4 Bekas sarung itu tadi Untuk pagar saya Kata gitu Amrinding Ustadz Nggak berani Ceritakan Kalau itu Kayak musisat gitu loh Ustadz Baik itu terjadi Setelah Anda Mengamalkan Setelah 10 hari Setelah Setelah hari Saya dipanggil Kiai Pare Untuk mempati Beliau tuh Kena Black magic gitu loh Ustadz Setelah itu Ustadz Anda membantu Penyembuhan ya Penyembuhan gitu Beber itu Pondoknya tuh mati total Pondoknya tuh mati total Bebernya tuh Nggak bisa Papa Saya suruh Untuk mencari Kelapa hijau Semenjak itu Ustadz Merinding Ustadz Saya nggak kuat Powernya nggak kuat Merinding saya tuh Ya Masya Allah Maaf ya Ustadz ya Saya nggak bisa cerita ya Maaf ini Merinding Nggak kuat Nggak kuat Itu Karena melangkaui Semenjak itu Melangkaui batas Saya nggak berani Masya Allah Itulah Rahmatnya Kita minta Lebih beri yang besar Besar Mas Riva juga sering Bantu orang Mas Riva Sama nih Pak Yoyon Pak Wahidi Beliau seorang praktisi Membantu pesantren Untuk Menghidupkan Masya Allah Luar biasa Yang penting Sambungkan terus Tarekatnya ya Mas Torekonya Diamalkan terus Ya Makasih Makasih ya Kang Maaf ya Kang Ya Bisa cerita Terima kasih Luar biasa Alhamdulillah Oke ini ceritanya Indah-indah semua Ini sudah bisa Mengakses Tarekat dari kita Ya nanti Saya sarankan Untuk Pak Saya senang sekali loh Murid-murid saya ini Para praktisi-praktisi Para guru Para spiritualis Supaya Menjadi ahli yang betul-betul Ahli ya Membantu orang lain Senang Banyak sekali ya Sudah Ratusan mungkin sampai Tak terhitung Atau mungkin ribuan Sejak 13 tahun Banyak murid-murid saya Memang dari kalangan-kalangan Yang membantu orang lain Baik praktisi Baik jenis Sosial Atau orang lain Memang punya jual sosial Membantu orang lain Ya itu Tenang sekali saya Ya Suai bertumpang Baik Silahkan Silahkan Yang lain Siapa yang mau Menceritakan Cukup Ada yang lain Yang mau diceritakan Tidak apa-apa Apakah yang gabung hari ini Sudah Baik semua Atau ada yang belum Baik Sudah Gus Tidak ya Sampun Sampun Yang belum Ada Kalau belum Sekalian Ini nanti kita Ijazahkan Kita baik hari ini Sudah semua ya Sampun Baik Silahkan Siapa Yang mau Menyampaikan Pak Wahyu Siapa Eric Juna Siapa ini Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama asli Siapa ini Apa yang dirasakan Saya sih Ngerasa ketenangan Ya Pak Ustadz Terus Jadi ibadahnya Juga Jadi lebih Aktif Lagi Alhamdulillah Itu yang penting Alhamdulillah Terus Pak Ustadz Saya juga lagi Di kantor Ini Pak Ustadz Jadi Iya Saya kan lebih ke Usaha Jualan Ya Pak Ustadz Alhamdulillah Usaha saya Sekarang Sudah Mulai Maju Masya Allah Alhamdulillah Ya Tapi kalau Misalkan Malam Pak Ustadz Kadang tuh Kalau Lagi Tareat Kayak Gangguannya Tungguan Gitu Pak Ustadz Walaupun Ngantuk Diamalkan Saja Walaupun Tertidur Yang penting Niatnya Jumlahnya Sesuai Walaupun Anda tertidur Lupa jumlah Tidak masalah Yang penting Niatnya Tiba-tiba Sambil Dikir Tarekat Tahu-tahu Tertidur Boleh Boleh Gak apa-apa Walaupun Jumlahnya Nanti Gak tahu Sampai Berapa Yang saya Baca Tapi Tidak Masalah Yang penting Tetap Diamalkan Karena Nanti Dihitung Sesuai Jumlahnya Kalau Anda Tertidur Karena Innamal Amal Lebih Niat Sesuai Dengan Niatnya Mau Tidur Anda Baca Tarekatnya Tahu-tahu Baru Baru Baca Satu Dua Tiga Tertidur Apa-apa Itu Sudah Sambil Dinilai Sesuai Dengan Jumlah Yang Niat Baik Tapi Alhamdulillah Si Pak Ustadz Setiap Malam Usahain Buat Bangun Alhamdulillah Setelah Salat Tahajud Ya Bagus Sekali Masya Allah Selamat Ya Alhamdulillah Banyak yang berhasil Ini Yang menceritakan Selamat Alhamdulillah Tarekat kita Dan sudah mendapatkan Berkah-berkah Yang luar biasa Ibadahnya Semangat Ya Mulai tertata lagi Hatinya tenang Dan mau bangun Malam Masya Allah Dan usahanya Mulai jalan lagi Bagus Oke Luar biasa Pak Ustadz Mau tanya Kalau misalkan Untuk yang Tarekat kedua Itu Nanti ada Zoom-nya Atau enggak ya Pak Ustadz Ada Jadi Tarekat kedua Nanti Zoom-nya Khususus Tarekat kedua Oh Gitu Karena tarikat yang kedua Berbayar Sehingga nanti ya Yang dianggota Tarekat kedua saja Yang ikut Jadi yang tidak Di level kedua Ya tidak bisa ikut Gitu Jadi Kelompok ya Misalkan Sudah masuk ke Tarekat kedua Maka nanti ada Grup khusus Tarekat level yang kedua Nanti akan ada Zoom lagi Tanya jawab Karena Tarekat yang kedua Ini fokus Untuk kekayaan Lahir ya Memang materi Fokusnya materi Sudah enggak butuh lagi Keajaiban Tapi butuhnya adalah Kesejahteraan materi Itu di level dua Kalau level satu ini Kita masih banyak Eksplorasi keajaiban Keajaiban Tapi di level dua Justru kita enggak mencari Keajaiban yang Yang seperti itu Bukan kesaktian lagi Tetapi justru Kekayaan lahir ya Yaitu materi Yang berkecukupan Sukses bisnis Menata ekonomi Kekayaan Untuk apa Karena memang Salah satu modal Islam Untuk berkembang Salah satunya adalah Mengayakan Materi Supaya bisa Umroh Haji Membangun masjid Membangun pesantren Membangun dinas sosial Membangun yatim piatu Dan lain sebagainya Mesejahterakan orang tua Mesejahterakan diri anda Tidak punya hutang Dan lain sebagainya Karena Islam itu Diajarkan untuk Sejahtera Nah gitu Makanya Tarekat aruhannya Yang kedua Adalah Kesejahteraan Sejahteraan Materi Kenapa Karena banyak sekali Orang-orang yang Materinya kurang Terhambatlah Ibadahnya Dan itu ada di Hadisnya Kanjeng Nabi Kita menjadi Umat Islam Yang Sejahtera Makanya Ijazah-ijazah Dari para Kekasihnya Allah Banyak ijazah-ijazah Yang untuk Mengayakan Diri kita Untuk beribadah Kepada Allah Sehingga Niatnya adalah Menjaga Sholat Menjaga Iman Tapi dengan Kemak Itu boleh Boleh Ada Tarekatnya Nah inilah Aruhannya Marifatia Tarekannya adalah Ya Allah Berikanlah Kekayaan Secara Materi Untuk saya Dan keluarga saya Untuk menjaga Sholat Untuk menjaga Iman Mencari Harta Dulu Tapi kadang Lupa Ibadahnya Niatnya Hanya untuk Kesejahteraan Saja Kalau Tarekat kita Niatnya adalah Untuk menjaga Sholat Menjaga Iman Untuk menjaga Keluarga Kita Maka Meminta Ketahitan Itu ya Sehingga Kami Istri Anak Orang Tua Terjaga Iman Terjaga Sholat Karena Berkecutupan Secara Materi Ditarik Ketua Bahasanya adalah Tentang Kekayaan Materi Kekayaan Lahiri Bagaimana Membangun Bisnis Bagaimana Menciptakan Peluang Ekonomi Bagaimana Menjadi Orang Yang Kaya Betulan Bukan Pura-pura Kaya Tidak Punya Hutang Tidak Punya Tanggungan Punya Ekonomi Lebih Daripada Yang Sebelumnya Silahkan Nanti Ibu Bapak Mas Yang Sudah Di Level Satu Berhasil Saya Izinkan Bergabung Di Level Kedua Yang Berbayar Nanti WA Ke Admin Saya Kalau Sudah Siap Kalau Belum Siap Jangan Dipaksakan Tenang Saja Diikuti Dinikmati Prosesnya Yang Penting Sambungkan Terus Dengan Allah Subhanahu Sambungan Terima kasih.